Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yangti Oke, kali ini Yangti akan masak sambal tumpang dari tempe Ini dia bahannya Seikat daun kemangi Dua potong tempe Ya bunda, tempenya yang masih bagus ya Bukan yang lanas, juga kemanginya Yang segar Dan ini ada satu buah labu siam yang akan kita jadikan sebagai sayurnya Nanti akan kita kupas Kita pasrah ya bunda, kasar-kasar Kemudian kita rebus jadi sayur labu siam Kemudian bumbunya ini Ada bawang putih, cabai rawit, daun jeruk purut Sejumput terasi, gula, dan garam Kemudian Santan Oke, kalau bumbunya sudah siap Ini kita lepas dulu Kita potong-potong Kita ambil daunnya saja Kemangi Kita bersihkan Tempe kita kukus Dan kita Hancurkan Ini ya bunda Tempe yang habis dikukus Dan dihaluskan Kemudian Kita masukkan dalam panci Tempenya Berikut bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita masukkan Kita tuang Dengan santan Dan selanjutnya Kita Masak Di atas kompor Kita tunggu sampai mendidih Dan kita campur Di aduk Hingga tercampur Ini santan mulai mendidih Juga Dan terus kita aduk merata ya bunda Hingga tampak Saling menyatu Antara bumbu Dan santan Serta Tempenya Oke, ini sudah Tercampur Dan terakhir kita masukkan Daun Kemangi Ini adalah Terakhir yang kita masukkan Kita aduk Kita campur Hingga layu Oh ya bunda Juga dirasa ya Untuk masalah Capi rawit Gula Garam Sesuai dengan Selera bunda Jadi opsional Kalau yang sukanya pedas Ditambah cabainya Suka manis Tambah gulanya Pun juga Kalau ingin Lebih asin Ditambah garamnya Nah ini sudah Mendidih Dan sudah layu juga Daun Kemanginya Ini kita akan Tata Labu siam yang sudah Kita pasrah Dan kita rebus Jadi sayur Ini dia Sayur labu siam Kemudian kita Tuangi Sambal tumpangnya Istilahnya Ditumpang Ya bunda Sayurnya Enak banget Ini dia Sambal tumpang Yang kita campur Dengan sayur labu siam Ini enak banget Ya bunda Dimakan pagi Ataupun siang Ataupun sore Dan ini dia Sambal tumpang Dengan Sayur labu siam Selamat mencoba Membuat Sambal tumpang Bunda Daun